Kita ke Lumajang, Saudara Jembatan Gantung Kalir Goyo di Desa Sumberwuluh, Lumajang roboh diterjang banjir lahar hujan Gunung Semeru. Warga dan relawan tetap melewati jembatan ini untuk kirim bantuan. Jembatan Gantung Kalir Goyo di Desa Sumberwuluh, Lumajang tidak bisa digunakan karena diterjang banjir lahar hujan Gunung Semeru. Jembatan sepanjang 100 meter lebih itu rusak parah dan tidak layak dilewati. Meskipun rusak parah, namun sebagian warga dan relawan tetap melewati jembatan ini untuk membawa logistik bagi warga terdapat. Ada daerah yang memang berisolir dan masih belum berkata vakuasi. Dan untuk itu kita berupaya semaksimal mungkin untuk menambah. Untuk teman-teman semua tetap berhati-hati karena curah hujan yang sangat tinggi di daerah kabupaten. Bisa! Banjir lahar hujan Gunung Semeru dua hari lalu juga menyebabkan akses dua kecamatan terganggu. Jembatan Dusun Kaliputih Desa Nguter ini tertutup material lahar berupa kayu dan juga batu besar. Bahkan juga ada alat ekskavator yang tersangkut akibat banjir lahar hujan. Karena material lahar hujan belum dibersihkan, warga terpaksa harus memutar lebih jauh lagi. Kerja, kerja dari pertukangan. Tadi nggak tahu kalau ini tertutup tadi? Ya, Anu sudah tahu dengar dari orang ini kalau ini nggak bisa dilewati gitu. Jadi nyangkanya sudah dibersihkan Pak? Ya, nyangkanya juga dibersihkan dengan alat berat gitu. Ternyata masih belum, Pak ya? Ya, masih belum. Belum dibersihkan ya? Ya, belum, belum. Terkait sejumlah jembatan terputus akibat bencana banjir lahar hujan Smeru, Gubernur Jawa Timur Kauviva Indar Parawansa meminta ada sinkronisasi dan juga tanggung jawab serta penyiapan agaran dalam proses penanganan bencana. Dan terkait dengan koneksitas, penduduk harus segera dibangun rekonstruksinya. Tidak perlu menunggu masa tanggap darurat selesai. Penanganan yang terkait dengan koneksitas penduduk, mobilitas penduduk itu memang harus segera dibangun rekonstruksinya. Tidak perlu menunggu proses tanggap darurat selesai. Karena desain jembatan gantung Kali Reboyo ini juga masih ada di tim PUBR. Cuman nanti pengerjaan dari yang sekarang ini terdampak itu anggarannya oleh BEMPROB. Terjangan banjir lahar hujan Gunung Smeru dua hari lalu mengakibatkan sejumlah motor milik warga dan alat berat penambang rusak parah akibat terseret banjir. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kondisi jembatan gantung Kali Reboyo di desa sumber muluh Lumajang kondisinya sangat memprihatinkan, bahkan tidak bisa dilewati. Selain merobohkan tiga jembatan, jembatan di Dusun Kali Putih, desa Nguter, tertutup material lahar berupa kayu, batu besar, dan akses antar kecamatan pun terputus. Pemerintah Kabupaten Lumajang Jawa Timur menetapkan masa tanggap darurat bencana selama 14 hari. Tanggap darurat selama 14 hari, suratnya sudah saya tanda tangani dan saya menunjuk Pak Sekda untuk memimpin Satgas tanggap bencana dan pendataan terus kita lakukan, kita juga melihat situasi berapa hari ini karena intensitas hujan masih sangat tinggi. Warga diminta waspada karena banjir lahar hujan diprediksi masih terjadi karena intensitas hujan yang tinggi. Masa tanggap darurat bencana diputuskan menyusul banjir yang menerjang sejumlah kawasan di enam kecamatan di Lubancang, Jawa Timur.